Jadi kita misalkan ada di sebuah event gitu kan, kalau saya sih lebih ke clothing gitu Tapi di dalam event itu tuh ada konser musik ya Ustadz? Nah itu gimana ya? Emang kenapa musik bro? Eh nggak Ustadz, nggak Ustadz Jadi... Assalamualaikum Ustadz Zul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, ini saya mau doain dulu nih buat guru saya nih Masya Allah, semoga Allah selalu jaga Ustadz ya Amin Hayakallah, ada handy juga disini Handy Dion ini bisa dibilang gini Ustadz Pakar seputar persablonan, baju, clothingan, jahitan dan seterusnya Kain Yes, kain Iya kan? Sementeram itu konten-kontennya tentang membedakan penjual-penjual nakal Bilangnya ini katun, 100% katun Iya, poliester Ada plastiknya tuh kan? Plastik, poliester itu jelas plastik dia Sintetis dia, dia bukan dari alami Jadi dia membantu juga nih, bisa dibilang pergerakan dakwah nih Memberantah seorang-orang yang tipu-tipu gitu ya Tapi banyak ya kendala-kendala yang mungkin sekarang akhirnya menjadi satu concern ya Lo di konten, di dagangan dan lain sebagainya silahkan tanyakan kepada Ustadz Zulkarnain Sunuh si Hafidhullah Ta'ala Silahkan, silahkan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Jadi ya seperti tadi Bang Dari bilang, sebelumnya tuh saya tuh emang ngebahas tentang konten-konten penjual nakal gitu kan Yang dia jualannya emang sesuai dengan deskripsi Itu kan berarti sudah dipastikan mungkin dia nggak berkah ya untuk jualannya Wah, masuknya langsung tajam nih Benar nggak sih? Oh nggak tau gue kalau Ya kan Oh haram tuh berarti ya? Ya kan misalkan kita jualan bilangnya ini barang cotton gitu ya kan Ternyata yang datang bukan gitu Itu kan hukumnya gimana tuh, kalau kayak gitu Sorry gue potong, kemarin kan sempat kita ngobrol di podcast Yang gue belanja tuh, gue lupa bawa lagi sweaternya warna hitam ya Ada tuh, tapi sepertinya polyester sih Kan saya juga beli pak, udah saya bakar kan Oh gitu? Itu memutihkan ya, jadi beliau ini konten-kontennya, ini bener nih ngakunya penjualnya nih gitu Dibakar, tuh bener, kainnya begini Konten-kontennya seputar itu lah, rame juga tuh, komen-komennya tuh Berarti lu diserang juga sama toko kain biasanya Wah, banyak Pernanya pertama gimana Hendy? Oke, pertama kalau yang kemarin kan selera nakal ya pasti itulah Kayak itu hukumnya gimana tuh pak? Kalau misalkan kita tuh jualan tuh emang tidak sesuai dengan deskripsi tadi Jadi kita hanya mencari keuntungan semata aja gitu Iya, 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 betul-betul Bismillahirrahmanirrahim Jadi pertama begini ya, di masalah keberkahan tadi tuh betul Kalau misalnya seorang hilang atau dusta dalam transaksi itu sebab hilangnya keberkahan Karena itu di dalam hadith ruwet Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda Al-bay'i'ani bil-khiyar ma'lami t'farraqa Dua orang yang bertransaksi ada hak pilih, boleh lanjut, boleh tidak Sepanjang masih di satu tempat, masih di satu majlis Kemudian Nabi terangkan ini yang sudut yang ingin terkait dengan pembicaraan kita Nabi berkata Kalau keduanya itu jujur, saling transparan Allah berkah kepada transaksi mereka berdua Kalau keduanya saling dusta, saling menutupi Maka akan dihapus keberkahan transaksi mereka berdua Itu nasi yang menunjukkan bahwa keberkahan itu bisa dihapus gara-gara seorang itu enggak jujur Dusta gitu ya Jangankan dusta dia tutup-tutupi saja Misalnya ada mungkin cacapnya, aibnya gitu Dia enggak perlihatkan Padahal sebenarnya dia perlihatkan kan Dia juga enggak bilang bahwa ini baju saya enggak ada cacatnya enggak bilang Tapi kan harusnya dia bilang, dia terangkan kan Ini ada begini, ada begitu Makanya suatu hari tadi, salallahu alaihi wasallam itu Pernah melihat ada penjual makanan Begitu beliau letakkan tangannya Kok tiba-tiba basah gitu di huayah Kata Nabi, penjual makanan kok bisa kayak gini Oh ini Rasulullah, tadi malam kena hujan Ya kena hujan gitu ya Padahal kan, dohirnya enggak seperti hakikatnya kan Maka Nabi berucap kalimat yang menjadi kai dari pembahasan fikir Muammala Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa yang menipu kami, maka itu bukan dari kami umat Islam Jadi enggak diperbolehkan tentunya Dalam agama ini, agama kita ini persaudaraan Yaitu kan antara hati dengan hati yang lain Sampai di Muammala itu ada hal-hal yang membuat hati itu terpecah, berpisah, saling bermusuhan Gara-gara kita menipu orang lain gitu Tidak berlaku jujur dan benar terhadap orang Nah karena itulah dipelihara di dalam agama ini Ada yang tinggi, akhlak, yang mulia Makanya kalau ada eib pun dalam barang misalnya Ada eib Pedagang enggak terangkan ada eibnya Begitu kita sudah sampai ke rumah Oh rupanya sobek baju ini Saya boleh bawa ke toko Belikin bajunya sobek Enggak boleh toko bilang barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembaliin lagi Itu sering anak temukan Iya benar Beda ceritanya mungkin konteksnya dengan pecah berarti membeli kali ya Ustaz ya Karena memang Emang udah hancur gitu kan Iya memang udah kesalahan dari si calon konsumen misalnya Cuma hukum syariahnya seperti itu Enggak boleh Cuma secara praktek ketika terjadi Apa namanya Ribut antara dua orang Ribut antara dua orang ini Itu urusan pengadilan Ya kalau misalnya Saya dapetin cacat di bawah saya Saya bawain ke toko Tokonya tulis barang yang sudah dibeli Enggak boleh dikembalikan Itu kalau di pengadilan Islam Saya boleh tuntut penutup tokonya ke pengadilan Pak ini barang enggak mau diterima Padahal ada cacatnya Tokonya saya kan sudah tulis syarat Pengadilan akan jatuh hukum Bahwa itu syarat kamu batil Enggak boleh seperti itu Barang ini harus diterima kembali Tapi kalau kita hanya ribut-ribut Bisa adu jotos nanti Makanya harus ada pemerintah menengahai disitu Itulah fungsinya pengadilan Tapi gini Ustaz nambahin sedikit sebelum nanti handikin pertanyaan berikutnya Mungkin ada ditanya bukti-bukti kali Ustaz Masa langsung tiba-tiba Ayo toko ganti Toko berhak dong Untuk Ini bener gak nih Cacatnya ini gara-gara kami Kalau memang ternyata gara-gara Anda nyangkut di pager Itu gimana? Betul Itulah fungsinya pengadilan disitu Oke Pengadilan kan bisa Menghadirkan orang yang ahli untuk membuktikan Jenis sobekan itu kan kelihatan Ini sobekan karena jahitannya yang gak bermutu Atau menurutnya betul terjadi kecelakaan Kan kelihatan semua Oke Oh Masya Allah Clear ya? Berarti ini jangan sampai bohong tuh Nah itu dia bener Untuk yang berikutnya gimana? Terkait perbajuan ini kan Motif Atau mungkin ada Sablon Sebelum itu nih Mumpung lagi Kata tadi ada yang Apa namanya Yang tidak sesuai itu ya Yang apa namanya Yang ditutup-tutupi Nah ini kan Kalau untuk brand clothing lokal tuh Pada umumnya ya Dia kan pasti Produksi itu banyak ya Nah itu kan mungkin QC nya tuh dia Ada yang kelewatan gitu Tapi si customer itu Sudah meyakinkan Ini udah bagus gitu Apakah lebih baik Jika di deskripsi nya dituliskan Jika emang terdapat cacat Ya kan Itu bisa Dividiokan Unboxing Dikembalikan Seperti itu Apakah lebih baik seperti itu? Daripada kita Apa sih Ada tulisan Setelah dibeli Tidak bisa dibalikan gitu kan Ya kalau Seperti itu Ditulis Didiamkan saja Sepanjang kita sudah Terbiasa dan menjamin Barang kita kualitasnya bagus Jadi kalau misalnya Dia ingin mengembalikan Kan memang prosesnya seperti itu Ketika di unboxing Di video kan semua Nanti kelihatan kan Nah itu Gak apa-apa Kalau ada yang seperti itu Masuk ke kita Kita ganti Gak apa-apa Tapi kan masalah Mengumumkan seperti itu kan Itu masalah Kualitas produk juga Saya sendiri Cara pribadi Saya gak mau nulis seperti itu Sebab saya yakin Produk saya Oke gitu Makanya kalau pengusaha Harus tahu Menjalankan rukun-rukun Produksi Gimana tuh Gak ngasal Ibaratnya Kalau istilah duniawinya Rukun produksi Ya lu bikinnya Dua niat gak Emang benar-benar Bikin yang berkualitas Cuma kan Karena kan Dari rumah produksi Yang brand-brand Yang jutaan piece Yang brand besar Karena kan QC-nya mungkin Ada yang kelewat Gimana Seperti itu Mungkin Berarti kan Mungkin diganti Ya Ganti harusnya Seperti itu Lanjut lagi Gimana Apa keresahan lu Terus sekarang Kebetulan Saya lagi ngangkat Konten yang Barang-barang KW Pak Jadi barang-barang KW Itu barang-barang KW Hukumnya gimana ya Jadi barang KW Hukum untuk Kita sebagai rumah produksi Dan juga yang sebagai penjualnya Dan sebagai si pembelinya Karena kan Kalau sebagai si pembeli Pasti dia mikir Oh ini harganya murah Harganya murah Dan sekarang itu Barang KW juga ada yang Kualitasnya juga Ya Soso lah Sama yang Mirip-mirip Sama yang Ori Karena kan sekarang Orang udah pada jago Ya itu hukumnya Seperti apa Untuk sebagai Kita Bermuamalah Barang KW Surut pandangnya Si produsennya Sama konsumennya Iya Produsen konsumen Kalau konsumen udah tau Ini KW Tetap dibeli Nah Iya Jadi memang Masalahnya agak ini juga ya Agak bercabang juga Banyak poin-poin Yang mungkin perlu Diterangkan Oke Jadi pertama begini Manusia itu Tebiatnya itu meniru Iya Jadi gak bisa juga Itu gak boleh Niru Baju saya Kita kan pakai baju Untuk menutupi orot Gitu loh Kadar baju itu kan Semua dipaham ya Menutupi apa gitu kan Mungkin dari jenisnya Tipenya Dan seterusnya Itulah disitu Ada keahlian orang tertentu Ya Nah baik itu Jadi masalah yang kedua Sepanjang itu Keahlian orang tertentu Itu namanya Usaha dia Nah itu boleh ada Hak maknawi disitu Namanya melekat Oke Sekarang kan namanya Macam-macam ya Bisa bernama patent Cipta Macam-macam namanya kan Tapi itu Hak maknawi itu Itu harta Jadi sepanjang Harta orang Kepemilikan orang Itu masuk Di dalam konteks umum Gak boleh kita Membolimi orang lain Karena Dalam mutawatir Dari Nabi SAW Dan beliau berucap Ucapan ini Di hajatul wadah Haji perpisahan Dihadiri oleh Seluruh umat Islam Waktu itu Iya Tapi SAW bersabda Ketahuilah sungguhnya Harta-harta kalian Dara-dara kalian Dan kehormatan-kehormatan kalian Antara haram Antara sesama kalian Terjaga Terpelihara Nah disitulah Hak maknawi Masuk disitu Ya sepanjang itu Hak orang Paten orang Gak boleh kita Langgar gitu Gak boleh Jadi kalau dari sudut itu Gak boleh Sekarang pertanyaan berikutnya Ini Si Pabriknya Kita udah tau Saya datang nih Bahwa barang misalnya Hak orang Saya tau ini bukan Dia tau bukan hak saya Hak orang Si pabrik ini gak boleh Karena dia masuk Dalam ta'awun namanya Menolong Orang berbuat Tidak bagus Ya dan itu Dicakup dalam Darangan Di firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa la ta'awunu Alal ithmi wal udwan Jangan tolong menolong Di atas dosa Dan permusuhan Karena itu riba Khamar Khamar itu Dilaknat Orang yang meminumnya Orang yang mengangkatnya Orang yang macam-macam Dikenal anak kita Baik Masalah yang terakhir Anak gak tau apa-apa Datang ke pasar Lihat baju Ya Saya tau ini Barang KW Gak mungkin lah Yang mahal kok Saya juga Tau yang mahal Harganya gak segini Saya tau Orang yang juga tau Semuanya KW kan Ya cuman saya Ada barang di depan saya Ada penjual Saya bayar Itu syah bagi saya Oh meskipun konsumennya Tau ini barang KW Kita dibolehkan Untuk beli barang KW Ya gak apa-apa Karena saya tau itu KW Buat konsumen ya Kecuali kalau dia bilang Barang asli Dia jual sewar itu Masuk dalam Bab penipuan tadi Tapi saya tau itu Barang KW Ada barangnya di depan Barangnya dari kain yang halal Bukan dari kain yang diharamkan Gak ada hukum yang terkait dengan saya Kenapa ada barang KW itu ada Itu bukan salah saya Salah Orang yang membuatnya Berarti si pembeli Gak termasuk Ikut membantu Menzolimi Si pemilik brand aslinya Tau Enggak si pembeli Lain dia Lain lagi Beda lagi Kecuali kalau dia ingin Misalnya Wah sudah lah Saya Gak mau ini lah Masuk di rana ini Karena saya khawatir Misalnya mendukung dia Membesarkan ini Itu hak dia Gak ada masalah Tapi kalau mengharamkan Saya gak bisa mengharamkan Kalau saya Artinya kan Ini kan kalau ditarik runutnya Kacamata kitanya nih Awamnya nih Dia beli produk KW Dari produsen yang memproduksi Barang-barang KW Yang menjiplak brand aslinya Sementara brand aslinya Merasa dirugikan Karena dia gak kebeli Terlepas dari ada market-market Yang memang dia tahu Ya gue mending pilih yang asli aja Ada memang kayak gitu Tapi benar ya Berarti Sama sekali tidak Akhirnya membantu Proses perkawian ini Gara-gara dia dapet cuan Dia kan produksi lagi tuh Ustaz Iya Benar Ya si pembeli juga kan Ada orang yang gak tahu kan Dia cuma lihat baju aja Oh ya banyak Ya banyak Makanya lebih banyak sih kayaknya Jadi kalau kita bilang Gak boleh semuanya Sama Dan hasilnya juga kayak gitu kan Yang harusnya dari asalnya Yang diperbaiki Yang bikin KW ini Ini yang ditegur Ini yang menjadi masalah Intinya berarti pusatnya nih ya Iya Anda jadi ingat Apakah ini juga nyambung Karena Misalnya ada Anda punya kawan si A Si A ini kerja Masih di tempat yang Dilarang misalnya Ustaz Terus tiba-tiba Kita transaksi sama dia Mungkin dia punya barang dagangan Atau mungkin kita dikasih roti Apa segala macemnya Itu kan urusan dia yang Tentang memproduksi barangnya Kerjanya dimana Uangnya dari mana Kenapa kita harus Nanggung dosanya Dia Ustaz ya Mungkin mirip-mirip Serupa dengan cekisah itu ya Ustaz ya Terkait dengan orang yang makan riba Makan dari harta haram Ngasih hadiah ke kita Iya kan Betul Itu kan dosa dia Bukan dosa kita Kayak kita barang depan kita kan halal Makan aja Kayak gitunya kan Aku gak mau lah Lu masih kerja di tempat riba Ini kan pasti kan lu bikin rotinya Dari duci itu modalnya Gue gak mau beli tempat lu Gue monyet tempat yang lain aja Jadi itu bermasalahan Jadi kaedahnya apa Ustaz Gue juga belajar dari Ustaz juga Kita gak menanggung dosa orang lain Alihmu alal mubasyir Dosa itu ditanggung oleh orang Yang melakukannya secara langsung Tapi itu khusus terkait dengan Harta yang bercampur Oh bercampur Tapi kalau hartanya jelas Keharuman murni Misalnya dia curi Itu kan keharuman murni Makanan dia curi Terus dikasih ke kita Kita tahu itu dicuri Gak boleh kita makan Jangan bilang dosa dia Bukan hak dia sebenarnya Kalau yang kerja riba itu kan Hartanya bercampur Kita gak tahu ya Mana yang halal yang haram Dari harta dia Maksudnya kalau ada masalah itu Urusan dia Bukan urusan kita Masya Allah Jazak Inilah pentingnya ilmu Gak selagi Gue tahu di kepala lu banyak banget Karena lu wakili Seperti clothing brandnya Oke Terus sekarang Begini Stath Maaf nih kalau banyak nanyaan ya Gak apa-apa Justru kan Malah lu menjadi kaki tangan gue Yang tadinya gue mau nanyakan ke usaha Tapi gak enak kan Tanyain aja sablon Bisa gak sablon nih Stath Jadi rumah produksi itu Kalau di tempat waktu itu Saya itu di Noit itu Sekarang kita tuh tidak menerima Desain makhluk bernyawa utuh Karena kan saya melihat pengajian Ikut pengajian Melihat pengajian juga Gitu kan Karena kan itu hukumnya haram ya Dan katanya Itu nanti makhluk yang kita gambar Kita sablon gitu kan Itu katanya Dihidupkan di akhirat nanti Kita tuh dipaksa Dicamuk Sampai kita bisa Menghidupkan si gambar itu Kalau yang Koreksi kalau saya salah ya Ada Jadi yang saya ingin tanyakan Batasan-batasan Untuk kita sebagai Brand clothing owner Atau juga rumah produksi Untuk menerima orderan Desain-desain yang Makhluk bernyawa Itu batasannya seperti apa Stath Soalnya yang saya dengar itu Ada yang Hanya kepala aja boleh Dipenggal Bagian tubuh gak ada Itu boleh Atau mungkin Cuma sampai dada aja Itu boleh Atau yang boleh Matanya gak ada Dihilangkan Itu boleh Jadi banyak nih Variasinya macam-macam Stath Ada juga yang bilang Kalau yang Kalau yang dua dimensi Boleh Tapi kalau yang 3D Sampai yang benar-benar Yang detail Yang ada shading-nya Bayangan gitu Mukanya gitu Itu yang gak boleh Karena menyerupai Makhluk banget Ya benar Menyerupai banget Tapi kalau yang kayak Enim-enim Yang gitu-gitu Yang cuma dua dimensi Itu katanya masih Boleh Jadi Itu lah Jadi sampai sekarang Di tempat produksi saya itu Masih Agak-agak bingung juga Ini terimanya seperti apa Ini terimanya seperti Gimana-gimana Yang muka rata Belum disebut muka rata Karena ada juga kan Yang dibolehkan mukanya rata Nah ada juga yang Kalau misalkan Mukanya itu tanpa wajah Eh sih Kepala itu tanpa wajah Tanpa mata Tanpa hidung Seperti itu Kalau itu katanya boleh Seperti itu Tapi ada yang gak boleh tuh Muka dua Muka dua ya Kamuflase Rumah berangkat ke kantor Mukanya satu Yang ke kantor Muka dua Jilat bos Ya kan Macem-macem tuh Foto Ustaz Barak Al-Fatih Gimana Ya pertama Bagus ya Dari sudut Menghormati Ketentuan agama Tentang Tidak boleh Menggambar Makhluk bernyawa Karena itu memang Tegas dari Nabi Sallallahu Ketika Sebagian istri beliau Pulang dari Ada yang pernah ke Habas ya Disana ada Peribadatan mereka Ada gambar-gambarnya Mereka gambar gitu Maka Nabi Sallallahu Bersabda Mereka ini adalah Makhluk terburuk Di sisi Allah Dan syah Di dalam Sahih Al-Bukhari Dari Ibn Abbas Rasulullah Sallallahu Bersabda Alhamdulillah Orang yang menggambar Terus hadith tadi Yang disebutkan Itu juga di dalam Kitab Bukhari dan Muslim Tentang orang yang Menggambar-gambar Itu disuruh Memberi ruh Menghidupkan Apa yang dia Gambar tersebut Kemudian juga Di dalam Hadith Al-Ibn Abbas Di ruwet muslim Beliau pernah Diutus oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Dengan perintah Di antaranya Walatada Suratan Illatomasta Jangan ada gambar Kecuali kamu hapus Dan Di As-sunan Dari Abu Hurair Radiyallahu ta'ala Anhu Dikatakan Ya Ya Ruju Unukun Yawmal qiyam Lahu Aynani Tuwasirani Audunani Tasmani Walisan Yantik Dan keluar sebuah leher Di neraka Menyiksa Manusia Dia punya dua mata Melihat Dua telinga Mendengar Lisan berbicara Dia berkata Saya diperintah Untuk Menyiksa Tiga orang Salah satunya Wabil musawirin Orang yang menggambar Jadi memang Kalau dilihat Kenas-nas itu Banyak sekali Sampai Guru saya Sheikh Mukbel itu Beliau Susun Satu Risalah khusus Tentang hadit-hadit Yang menunjukkan Haramnya Gambar makhluk Bernyawa Kenapa Sampai seperti itu Sebab ini Dimaklum ya Kisahnya Kaumnya Nabi Nuh Bisa jatuh Di dalam Kesirikan Itu asalnya Dari gambar-gambar Itu Jadi tadinya mereka Di tengah mereka itu Orang-orang soleh Sangat soleh sekali Sangat Apa namanya Ketika menyampaikan Pesan-pesan gitu Itu sangat berarti sekali Begitu orang-orang solehnya Meninggal Mereka Kalau ada suatu gitu Buat kesalahan Dia ingat pesan-pesan Orang solehnya gitu Jadi Apa Terasa Kembali hidup Dia dengan ilmu Yang disampaikan dulu Akhirnya lama-lama Mereka bilang gini Kita kalau ingin Ingat orang soleh kita Kita gambar aja Gambar gitu Begitu lihat mereka Kita ingat lagi Pesan-pesan mereka Jadi Setelah itu Generasi ini Wafat Datang generasi setelahnya Generasi setelahnya Oh ini Bukan sembarangan nih Dari Masa nenek Moyang gue Ini tidak ada nih Akhirnya di rumah Jadi berhalam Di ibadah Kepada selain Allah Jadi Memang salah satu Mana Pelarangan Karena ini Bisa mengantar Kepada kesyirikan Bisa mengantar kesyirikan Dan syariat itu Selalu menutup Semua pintu Yang bisa membawa Kepada Kesyirikan Nah itu sampai sekarang Kita lihat Masih ada foto Fotonya di Ibadah-ibadah ini Jadi memang itu Seperti Memang Allah Mengharamkan Sesuatu Itu kelihatan Hikmah-hikmahnya Sebenarnya Baik Jadi kalau kita Sudah sampai Kedasar itu Dan kita pahami Mana ini Maka harusnya Kita berhati-hati Pada dasarnya Pada hal-hal Yang kita Ada keraguan Atau syubahat Ya kita tinggalkan aja Kita tidak Usah dekat-dekat Memang betul Bahwa Nabi SAW Ketika beliau Masuk Ke Ka'bah Di hari Di ta'lukannya Mekka itu Di dalam Ka'bah itu Gambar-gambar Ada ratusan Ratusan gambar Sekitar 360 Apa namanya Pak Tuntur Ada gambar-gambar Di dalam Ka'bah Tangan beliau-mulia Dihapus tuh Kepalanya dihilangkan Dari situ Dia diambil Bahwa kalau dihilang Kepalanya itu Tidak apa-apa Dari situ Riwayatnya Tidak apa-apa Terus ada sudut lain Kalau dia Misalnya Gambarnya itu Anggaplah Di sabun ya Sabun itu Ada gambar Ya ada Stikernya Gambar di koran-koran Itu gak apa-apa Karena ini Bukan untuk dihormati Ini Nanti dibuang Hal-hal yang dibuang Itu Maksud di dalam bahasa Perkaryan remeh Dihinakan Itu gak ada hukumnya Ya sepanjang Tidak ada Gambar Orang yang menampakkan Aurat dan seterusnya Pada dasarnya itu Tidak dipermasalahkan Tapi kalau memang Di baju Di ini Itu kan Dipakai Jadi hiasan Itu dihormati Jadi hal yang seperti itu Kita Apa namanya Harus memang harus Memberi Ketentuan yang Pasti sesuai dengan Hukum-hukum Nas yang saya sebutkan Tadi Jangan kita dekat Dari gambar Makhluk bernyawa Ya Barakalavik Oh Allah ibarif Artinya Kalau makhluk bernyawa itu Dinamakan Memang dia Menyerupai manusia Makanya ada upaya Untuk dipenggal Gitu ya Ustaz ya Lehernya dipisah Mukanya diratakan Kenapa muka Ustaz Artinya kan Kalau kita bahasa awamnya Kan Mencontohkan ini Makhluk ini Kan ada jantungnya Harusnya kan di badan Kalau tidak ada kepalanya Ada yang hidup Tanpa kepala Berarti Kalau desain yang ada Kepalanya aja Sampai leher Itu masih tidak masalah Ya itu tidak masalah Sepanjang Sepanjang yang dibawah ini Perkara yang tidak ada masalah juga Karena yang dipermasalahkan Dia ini baju Turun kan Tutup aurat Tidak apa-apa Tapi kalau tidak ada kepalanya Yang dibawahnya Aurat semua kan Tidak boleh Meskipun mukanya sudah rata Tapi ternyata itu Ilustrasi wanita Buka aurat Itu gimana Ustaz Itu lah Tidak diperbolehkan Jadi dari sudut itu Pengharomannya Pengharoman lain lagi Itu namanya Bukan pengharoman Dari sudut gambarnya Tapi pengharoman Dari sudut Menampakkan aurat Yang tidak boleh ditampakkan Oke Kalau kacamata Ustaz Ada upaya untuk Daripada ngilangin mata Terus Kacamata aja dipakai Mau ilustrasi Animasi Itu kan ada Kemiripan tetapnya Dengan manusia Gambar makhluk Bernyawanya Itu ukuran dasarnya Ada kemiripan Dengan makhluk Bernyawa Sepanjang Masih ada ke arah sana Itu ditinggalkan Kacamatanya hitam Kacamatanya hitam polos Ya kan Kacamata kan Menggambarkan Dia tidak bernyawa Oh Hati-hati nih Mas Atau begini Ya aduh Mudah ini ya Terjadi ini ya Paling ilangin Ilangin Sekali Kalau simpati ilustrasi ya Mending ilangin Ful Muka-mukanya Kalau emoticon Atau emoji Itu tergolong Yang cuma kepalanya doang Nah itu dari Semuanya ulama kita Ada yang menganggap Itu makro Ada yang menganggap Dia tidak berani Mengatakan itu Haram Ya tapi Hal-hal yang seperti itu Seperti yang saya bilang Kalau kita aman-aman Ya kita tinggalin aja Kalau aman-aman Tapi saya sendiri Saya tidak berani Mengatakan bahwa itu Kayak makhluk bernyawa Sebab orang tahu Gua Ya Barikal lagi Allahibari Cuma Pala doang Seteh Gitu Wah ini menarik ya Tahan dulu ya Mau nanya kan Seperti mungkin musik Anda mau nanya juga kan Gue udah tahu Muka-muka Anak-anak Clothing Destroy itu kan Biasanya bikin konten Konten itu ada musiknya Sabar Sabar Tenang Tenang Apa lagi Biasanya kan macam-macam Boleh gak kita nih Buka booth Di acara Pameran Tapi ternyata Ada Musiknya Konsernya Kan kita cuma dagang Baju sama sosis Kan mau malam Siapa aja Berarti kita boleh dong Buka booth Di acara konser Tahan Tahan Tenang Tenang Insya Allah Nanti akan dijawab Sama guru kita Al-Ustadzul Karena disini Tapi gini Hendi Kita gak cuma bertiga aja Di ruangan ini Karena memang bentuk Apresiasi kita nih Banyak sekali Jama'at-ja maunya Ustadzul Penontonan kasih solusi Yang memang Mungkin dia Bisa dibilang Mendapat privilege Gara-gara Dia bisa ikut hadir Dalam prosesnya Tapping kita Di program Ramadan Oke Nanti akan tayang disana Lewat apa? Lewat Zoom Oh lewat Zoom Ada Rame Lewat Zoom Nah jadi mereka Istimewa sekali Bisa nonton langsung Proses untuk Acara Ramadan Kita ditakjil kali ini Kita lihat Pertanyaannya luar biasa nih Kayaknya banyak UMKM Yang bertanya Bukan Matt Dix Oh Keren sekali namanya Insya Allah Assalamualaikum Ustadz Mau bertanya Bukannya jika Membongkar Keburukan penjual itu Menghambat rezeki penjualnya Kan bisa kasih tau Lewat DM Bukan kasih tau Lewat konten Hendy nih Orangnya nih Iya Ustadz Bukan Anist Itu yang pengen saya tanyain Sebetulnya Biasanya kayak gimana Jangan dikurang-kurangin Biasanya gimana Coba kasih tau Bukankah Ghibah itu Diharamkan Hendy Iya makanya Maksudnya gini Saya kalau misalkan Kalau misalkan Lewat DM atau apa Kan kadang suka Nggak ditanggepin Akhirnya Yaudah Jadi Dan saya juga mikir Kalau misalkan Ada yang saya bongkar Langsung gitu kan Nah itu mungkin aja Ada contoh ya kan Jadi orang-orang tuh Jadi yang selesoran Kalian yang lain tuh Ngeliat Wah ini ada Ada si Dio nih Dia main Maksudnya Terang-terangan aja Langsung gitu Dia berani bongkar gitu kan Jadi yang lain Jadi yang lain udah berada takut Kalau misalkan lewat DM gitu kan Yang tau kan Selesoran nakal yang lain Nggak tau Saya lagi ngebongkar Maksudnya Mas lahat Agar Ceritanya Ini penipu Makanya kan Ibaratnya Mungkin analoginya gini Kali ya Gue pernah dapet Whatsapp Tapi ternyata Dia mau nipu nih Ya kan Ngakunya dari bank ini Bank itu Transfer Segala macem Gue pernah ngangkat tuh Karena hati-hati Dengan nomor ini Nomor ini penipu Ternyata saya kejebak Sekian juta Itu dipublish Karena untuk biar Nggak ada orang lagi Yang kena ustad Nah nggak tau nih Kalau yang ini Dimana tuh Justru malah Kalau yang saya lihat ya Tapi Yang saya lihat sih Semenjak konten saya Yang saya nge-up Selasa nakal itu Di konten langsung Itu Pas saya cek lagi Lapak-lapak Yang orang-orang jualan Selasa nakal itu Yang tidak sesuai dengan deskripsi Mereka sekarang udah berubah Sesuai dengan deskripsi Tapi lu menghambat rezekinya dia Dia Nah Itu yang jadi masalah Sebenernya tuh Kalau misalkan ya Kalau misalkan dia ngubah juga Sekarang dia udah diubah Dia penjualannya masih Masih oke-oke aja Gitu loh Bayangkan anak istrinya Mau makan apa Ya ini nih Banyak yang kayak gitu tuh Yang DM-DM kayak gitu Banyak Ya gitu loh Lu menutup rejeki orang Silahkan Jadi begini Ada Ketentuan-ketentuan Dalam syariat Kita dimalumi Satu Misalnya Gak boleh mencari-cari Aib orang Ya kan Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ma'asyara man aman Bilisan Walam yaduhul iman Fi qalbihi La tu'adul muslimin Walatatatab Ba'u awratihim Wahai orang yang beriman Dengan lisannya Tapi Berislam Dengan lisannya Tapi keimanan Belum lagi masuk ke hatinya Jangan kalian menyatiki Aib muslimin Jangan kalian mencari-cari Aib mereka Ya Jadi tuh Dasar Pertama kita Kita maklumi dulu ya Terhadap Seorang muslim Dan diantara hal yang Dimaklumi juga Dari prinsip agama ini Orang yang menutupi Aib saudaranya Itu Pahalanya besar Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudara musliman Satarahu allahu ya mal kiam Siapa yang menutupi Aib seorang muslim Maka Allah akan tutupi dia Di hari kiamat Tutupi dia di hari kiamat Kemudian dari Dasar juga Giba itu Itu diharamkan Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menyebut Giba Beli terangkan Giba itu apa Dikru ka akhaka Bima yakrah Angku menyubut Sudaramu Dengan hal yang Dia tidak senang Giba ini dimalumi Dari Dosa yang diharamkan juga Hendaknya kalian menjauhi Kebanyakan dari Prasangka Kebanyakan dari Prasangka itu dosa Dan jangan kalian Salim mengintai Dan jangan sebagian dari kalian Menggibai sebagian yang lain Nah itu Dasar tidak bolehnya Giba Jadi Nasnya itu jelas gitu loh Ya hanya saja Giba itu Memang dasarnya haram Tapi Dibolehkan dalam Enam perkara Ada enam perkara Diperkecualikan Kenapa dibolehkan? Karena ada masalahat Seru nih Mantap nih Siap 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 Kata sebagian ulama Dikumpulkan enam perkara ini Dalam dua bit syair Al-Qaduhu leysa bi gibatin Fi sitatin Watadadlimin Wa mu'arifin Wa muhaddiri Wa mujahirin Fisqan Wa mustaftin Wa man Talabal i'anata Fi izalati munkari Enam Jadi Celakan yang bukan Giba itu ada Enam perkara Yang pertama Orang yang dizalimi Ya kalau dizalimi Dibilang Si fulan menzalimi saya Dia berbuat Terhadap saya Begini-begini Disebut Aib yang dia lakukan ke dia Itu kan boleh Orang yang dizalimi Ya kan? Dihalalkan untuk Bicara Karena Allah Firman La yuhhibbullahul jahra Bisu'i midal qawul Illa mandulim Allah tidak senangi Terang-terangan Berucap keburukan Dari ucapan Kecuali orang yang dizalimi Memang di Diwolehkan Satu Kemudian yang kedua Adalah orang yang menta'rif Ada untuk Sebilit ta'rif Misalnya Sifulan Saya tanya Disini mana rumah Pak Misalnya Pak Abdullah Pak ini RT Yang nama Pak Abdul Mungkin ada seratus kali Pak ya Abdul yang mana? Itulah Abdul yang pincang itu Pincang kan aib kan? Ya 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 Tapi memang dia dikenal Dengan itu Jadi kalau itu kan Menjubut aib dia juga Tapi kan dikenalnya Dengan itu Berarti boleh Ustaz Ya gak apa-apa Mau gak mau lah Karena ada Makan ciri Yang berbuat Yang tahu gitu Baik Terus yang kedua Yang ketiga Ada namanya Disebut Namanya Untuk ditahdir Diperingatkan Sifulan ini Gemar mencuri loh Dia sudah mencuri Saya lima kali Si tetangkasnya lima kali Ada orang baru Dekat sama Sifulan Wah gak boleh Bicarain Epo orang Kan kamu dicuriin juga Jadi saya sebut Hati-hati kamu Dari Sifulan ini Sifulan ini sudah begini Itu gak apa-apa Gak apa-apa Itu saya kayak gitu Berarti tuh Yang ketiga Alhamdulillah Nanti lihat Posisinya dia di waster Nah dulu Jangan-jangan ketujuh Gak ada Yang keempat sekarang Yang keempat Orang yang terang-terangan Dengan kefasikan Jadi asalnya dia Kalau diberbuat dosa Antara dia dengan Allah Kita tahu Gak boleh Kita harus tutupi Aib dia Ya kan Kita harus tutupi Aib dia Misalnya dia buat Suatu di rumahnya Itu dosa Tapi itu Aib dia Biar ini kita tutupin Tapi kalau dia lakukan Di depan manusia Nah itu gak apa-apa Kita bicara Karena memang Dia lakuin Di depan orang Karena itu Nabi SAW bersabda Kullu umati mu'afa Ilan mujahirin Setiap umatku itu Dimaafkan Kesuali orang terang-terangan Biarin aja Bicarain gak apa-apa Baru dia terang-terangan Baik Kemudian yang ke Lima Orang yang minta fatwa Saya datang ke Seorang guru Saya mau mengadukan Sesuatu Saya harus nyebut Orang itu Aibnya saya harus nyebut Supaya saya dapat Apa namanya Keterangan Penjelasan Atau saya datang ke hakim Pak hakim Saya ada masalah nih Masalahnya apa Terus saya ini Pak Saya kehilangan Kehilangannya apa Wah gak boleh pak Disiputin Masalahnya Aib orang Kan gak mungkin ya Yang kayak gini gak apa-apa Seorang Seorang minta Dia beri untuk Ada sesuatu Bisa diberi kasih solusi Terus yang ke Yang ke enam Adalah Orang yang minta pertolongan Untuk menghilangkan Kemungkaran Ayo warga Tolong bantu saya Bantu apa Oh pak Gak usah disebut pak Aib Kan gak bisa Gimana caranya Ada begitu ya Bener gak bisa ya Insyaallah Jadi itu ada enam perkara Disebutkan oleh Para ulama Sisa satu poin lagi Jadi saya ini Cuma memberi batasan-batasan Silahkan hantu Ukur diri sendiri Mungkin langsung Ustadz aja kasih tau Hendi ada dimana Apa gak ada disitu Saya gak mau masuk disitu Sebab itu kalau masuk disitu Saya harus by project dia Ya kan Saya gak tau Maksudnya apa Terus yang kedua Berikutnya Dari ukuran juga Kita harus bedakan Antara Hal-hal yang Sifatnya Kita menjelaskan Semata ketulusan Untuk orang-orang Supaya orang tau lah Supaya orang dapat Manfaat Dan seterusnya Dan Orang yang melakukan Sesuatu Dan sesuatu itu Bukan sekedar ketulusan Tapi ada Mewenang pemerintah disitu Misalnya untuk Nangkapin orang Untuk Memenjarakan orang Dan seterusnya Pada kasus yang seperti itu Itu bukan rana kita Itu kalau mau dimasuk disitu Datang ke polisi Atau kemana melapor gitu Tapi kalau kita Kita cuman Sekitar nasihat saya Saya tau ini Barang ini gak bagus Saya tau barangnya yang bagus itu Saya bisa buktiin Begini dan begini Tapi menyebut merek orang Dan seterusnya Itu kan Saya gak tau Bahayanya ke Mas Hendi sendiri Kayak gimana Terus kaitannya Misalnya kalau itu Terjadi Salin tuntut Oh ini mengatakan Oh ini dia palsukan Barang saya Mungkin aja Dia yang menuntutkan Itu rana-rana yang seperti itu Itu sebaiknya Jangan kita masuk Karena ya memungkinkan Terjadi percekcokan Masuk kerana peradilan Tapi kalau masuk dalam Murni kita ingin Membantu orang Membedakan mana bagus Benar Bisa aja kita datangkan Produknya Tapi kita gak usah sebut Ini dari mana tempatnya Misalnya Saya kasih Selain sebut Tapi kalau dari Handidion ini Ustaz Bukan untuk bela Ke beliau Tapi artinya kan Yang di rana tadi Adalah Ini orang penipu Misalnya Memang dia Ulah lah Dari deskripsi Dan lain sebagainya Dia berbohong gitu ya Gimana cara Ngasih tau ke orang-orang Hati-hati dengan Produk atau brand ini Tapi sementara Brandnya gak kesebut Gimana Ustaz Apakah ciri-ciri Apakah bisa langsung ketahuan Ya tadi saya sudah terangkan Itu kan boleh Nyebut nama tadi Oh iya Saya sudah sebut kan Oke Tadi saya beri gambaran Itu bisa menyeret Anda sendiri ke pengadilan Atau tidak Itu urusan Oh iya Benar Kalau hukum kan saya sudah beri Apa? 6 yang diperbolehkan Iya benar Nah lu lihat Kalau memang Eh benar Setuju Mungkin ke sini Menurutnya gini kali ya Apa kan Ustaz Tadi benar-benar Benar-benar Nanti ingat Jadi kalau Memang diranah Mungkin ini Gimana ya Brandnya ini adalah Mungkin dari level Paling tingginya Dia sedang ada Proyek sampah pemerintah Misalnya Dia sedang apa-apa Sekala macam Memang urusannya Jadinya akhirnya Memperburu Keadaan yang cukup Masif Mungkin itu Lu bisa kasih Inisial Kisi-kisi Sensor-sensor tipis Tapi tendensius Dan seterusnya Gitu kali ya Tapi kalau Parah tapi ternyata Banyak korban Dan sebagainya Mungkin bisa Disebutin Atau segala macamnya Karena waspadanya Nah gue mau ngukur juga Malah gue Pengen tau Levelnya nih Mereka-mereka Sampai akhirnya Urgensi untuk ngebongkar Levelnya setitik apa Ya banyak banget Sampai yang komen tuh Sampai Ayo bang Bongkar lagi Ini bongkar lagi Sampai Kenapa korbannya banyak Ya banyak korbannya Oh Contohnya terakhir Yang di Apa namanya Yang di E-commerce ini Ada dia jual Apa sih Produk-produk W Nah si E-commerce ini Akhirnya Di komen-komen itu Tepatkan Emang nih E-commerce ini Banyak jual KW Emang nih E-commerce ini Banyak jual KW Coba bang Bongkar lagi Bang Banyak jual KW Kayak gitu Ngerti Ngerti Mungkin Ustadz Belum sedalam ini Bener Gue juga baru tau nih Jadi kan memang Ada e-commerce Atau marketplace Yang memang Dia resmi Lokal kita Ijinnya resmi Dari pemerintah Dan seterusnya Pasti kan gitu dong Tapi sementara Marketplace itu bilang Bahwa Disini pokoknya Jaminannya kita Produknya yang Ori Nah sementara Begitu orang Begitu masuk ke dalam Marketplace Mau yang warna Mana pun itu Lah ini Banyak yang KW Akhirnya yang rusak Citranya si marketplacenya Emang ada titik itu Ada Jadi bahkan Jadi di Salah satu marketplace itu Dia harus ada yang Jadi kayak ada Batch merah lah Pokoknya lah Gitu ya Itu ada keterangan 100% produk Ori Nah dia ngejual brand Ada nama brandnya Brand Bandung Dan itu ternyata KW Dan saya udah nanya Ke brand yang Si aslinya itu Dan dia Nggak jualan Di produk itu Oh dia berbohong Untuk nipu Nah itu kenapa E-commerce bisa Ngelolosin Sampai ditulis 100% Ori Gitu loh Sampai kayak gitu Oh yang jelek Nama si marketplacenya Misalkan Dia statusnya Udah e-commerce mall Lagi kayak gitu Itu kan udah Keterangan Udah ini ya Udah Ada harus data-data Apa semua Gitu kan Kayak Misalkan N.I.B. Apa perusahaan Gimana gitu kan Tapi kenapa Dia masih jualan produk KW gitu loh Coba balik ya Kesimpulannya Tadi kan penanya Bilangnya begini Bukankah kalau Memang kita Air bongkar Apa segala macamnya Menutup rezeki Dari si penjualnya Tapi coba dibalik deh Nah Ya coba dibalik ya Bayangkan ketika Marketplace yang Membantu Ekonomi Negara kita Dengan banyak orang UMKM Berdagang Puluhan juta Ada disitu Tapi ternyata Berbondong-bondong Kena fitnah Kena tuduh Terus Marketplace-nya Tumbang Tutup Bangkrut Berapa banyak orang-orang Jadi akhirnya Kena imbasnya Gak bisa berjualan Disitu Lebih banyak mana Menutup rezeki Mungkin gitu kali ya Silahkan anda Mikir sendiri Silahkan anda Mikir sendiri Kalau tadi kan Satu orang Personal Iya betul Kita akuin Ada anak Istrinya Tapi ini kan Tadi kita juga Belajar sama guru kita Mas Latmutorot Mana yang lebih berdampak Oh gue baru tahu Kalau ternyata Sampai marketplace-nya pun Dia udah berusaha Bilang ori Kurasi Tapi kan Penipuan susah Ya Masuknya ke dalam-dalam Situ ya Masya Allah Ustaz Mohon menambahkan Sebelum Kayaknya Dion Handy Dion Lu panggilnya apa sih? Dion 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 kayaknya Gatel banget Musik sama voiceover wanita Kau wajah Kelihatan Anak-anak baju Begitu Gimana Ustaz Dalam hal ini Dia mau ditambahkan Apa langsung pertanyaan berikutnya Ya Masya Allah Oke Oke Sekarang Pertanyaan berikutnya Ustaz Jadi Misalkan Kita tuh Bermuat malah Biasa gitu kan Jadi kita misalkan Ada di sebuah event Kalau saya sih Lebih ke clothing Tapi di dalam event itu Ada konser musiknya Ustaz Itu gimana ya Apa? Masa lo mau ikutan manggung? Enggak Saya cuma cukup Dagang aja Pure dagang Daging apa? Daging baju Ada yang dagang makanan juga Tapi di sampingnya tuh Emang di eventnya itu Udah include sama Konser musik Itu kayak gitu Gimana Ustaz? Emang kenapa musik bro? Enggak Enggak Jadi Pertama di dalam Ayat Al-Quran Itu diberi Sebuah ketentuannya Dari sifat orang-orang yang beriman Walladina laishadunadzur Orang-orang yang beriman itu Tidak menyaksukan perkara dosa Perkara yang Kepalsuan Hal yang tidak benar Ya Dan mungkin Seingat saya ada sebagian dari Tafsir al-salaf Mengartikan az-zur itu Terkait dengan musik Alat-alat musik Ya walaupun Syah dari Sejumlah sahabat Menafsirkan ayat Di antara manusia Ada yang memberi Perbuah Ucapan sia-sia Untuk Akibatnya Menyesatkan Dari jalan Allah Ya jadi Lahual hadith itu Ditafsirkan oleh Ibn Masud Dan selainnya Bahwa itu adalah Terkait dengan musik Dan alat-alat musik Ya dan Telah datang Banyak hadith Dan tidak ada Silam pendapat Di tengah Imam empat Tentang haramnya musik itu Ya kalau ada bilang Silam pendapat Dan seterusnya itu Karena Dia baru datang Belakangan aja Kalau dia baca Dari ucapan para ulama Di empat madhab Kita insya Allah Akan dia ketemukan Bahwa Tidak ada silam pendapat Tentang hal itu Jadi wajar ya Kalau kita Ketika ada Hal-hal yang seperti itu Kita pertanyakan Sebab ini terkait Dengan apa yang Dihalalkan Dan apa yang diharamkan Nah itu wajar Pada seorang muslim Ya hanya Kalau misalnya Kejadiannya di tempat itu Memang Sudah ada hal yang Tidak diperbolehkan Seperti itu Itu kita Tidak boleh menyaksikannya Tidak boleh ikut Meramaikannya Kecuali Kalau kita Misalnya Berada di satu tempat Kita tidak tahu Tempat ini Akan ada seperti itu Atau tidak Ya itu lain lagi Masalahnya kan Sebab ini Bukan perkara yang Ada di situ Tapi tiba-tiba ada Oh di mal Misalnya Kita ke mal Nah kalau mal kan Pasar dan seterusnya Itu kan sulit diatur Yang kayak gitu Itu sulit diatur Dan disana ada Keperluan orang-orang Hajat manusia Sama di restoran Tempat kopi Dan seterusnya Hal-hal yang seperti itu Sekarang kan Jadi di mana-mana kan Jadi kalau saya bilang Misalnya Tidak boleh mendatangi Hal itu Agak repot juga Sebab itu Memberatkan banyak orang Ya dia mungkin Perlu makannya Dan seterusnya Walaupun tidak diragukan Kalau dia bisa cari Di tempat yang aman Tidak ada Terhindar dari seluruh Hal itu Maka itu lebih bagus Lebih selamat Untuk agamanya Ya Allah Masya Allah Masya Allah Berarti Stad Maaf tadi agak Ini berarti kalau misalnya Memang harus dihindari Jangan ikut meramaikan Di event atau itu Berarti kita Enggak perlu Enggak boleh buka booth Di situ Jadi gak usah ikut Buka jualan di situ Atau kita boleh jualan di situ Tapi kita gak Enggak ikut-ikutan Dengerin musiknya Gimana gitu Ya kalau acaranya Bukan acara musik Memang acara bisnis Dan seterusnya Cuman ada sebagian orang Yang keliru Di samping kita Misalnya pasang Dan seterusnya Itu kan Masalah dia sendiri Bukan masalah kita Atau memang acaranya Acara Asalnya adalah acara musik Kita masuk ke situ Ya salah kita gitu kan Sudah tahu Kalau pameran Artinya nih Memang core-nya adalah pameran Ya kita tahulah Bahwa secara Secara Apa ya Konsep lah Bisa dibilang ini pameran Tapi elemen Minoritasnya adalah Ada panggungnya Yang memang diisi Sama musisi Apa segala macem Ya disediakan juga Sama penyelenggaran Itu gimana Secara nas Tapi pameran Ya kalau kita tahu Asalnya seperti itu Itu gak boleh kita Sebab gak ada Halian darurat Kita harus hadir disitu Kita gak wajib Untuk datang kesitu Bisa ke tempat lain Ya gitu loh Tapi kalau misalnya Dia Itu tiba-tiba muncul Asalnya Suatu hal yang bagus Misalnya pameran Yang terkait dengan Bisnis UNKM Dan seterusnya Kita hadir datang Ya gak ada masalah Tapi ada orang-orang Yang kadang Dia buat dari Dia pribadi Misalnya Dari pribadi Itu kesalahan Sebagian orang Berarti kita gak masalah Kalau hanya jualan aja Disitu ya Bukan Maksudnya Mungkin koreksi Kalau Anda salah Artinya ini kan Secara inti Asalnya kan memang Ada acara konsernya Yang justru dibuat Tanpa penyelenggara Ketimbang Setiap ada pameran Terus tiba-tiba Kadang tuh Gue pernah ada satu pameran Gue ikut Dan kasih solusi Terus di depan kita Sebuah instansi Atau apalah Perusahaan Nyalakan speaker sendiri Buat muterin Jinglenya dia Kita kan gak tau Dan penyelenggara Juga mungkin kecolongan Atau segala macem Itu harusnya dia sendiri Itu penting itu Siap Jati Buat kawan-kawan semua Jangan-jangan dagangan gitu Udah bagus-bagus Secara produk Tapi ternyata malah Nyenggol Soal keberkahan dari Allah Nah itu dia Malah gak berkah ya Online aja Misalnya Kalau mau urgenis-urgenis Tertentu Ya yang berikutnya Nah Ini berarti Masih berhubungan dengan musik Sekarang kan serba digital Ya Pak Ustadz Jadi kita tuh Jualan produk itu Pasti ada yang namanya Konten Nah misalkan di konten kita tuh Kita ada buh-bukan musik Ada masang musik Di kontennya tuh Misalkan kita lagi pakai baju nih Yang kita jual nih Ada musiknya gitu kan Ini atasannya seperti ini Tapi ada musiknya Nah itu Back sound ya Back soundnya tuh Musik gitu Musik yang Ya musik lah Bukan kayak ambient Suara air Atau apa gimana Pokoknya musik lah Itu kira-kira gimana tuh Ya sama aja Jadi Hukum musik tadi Disitulah konten kreatif Nanti kreatif Dia harus kreatif Cari hal yang halal Yang bagus Yang menarik orang Bisa dilakukan Oh Kan suara di dunia ini Banyak gitu loh Hal-hal yang boleh didengar itu Yang tidak ada Unsur haramnya kan banyak Kenapa harus memilih musik gitu Misalnya kan kayak ada nasid gitu ya Kaya ada nasid atau segala macam gitu Ya nasid boleh-boleh aja Kalau di kadar wajar aja ya Dan ini Ustad Ada juga kan kita tahu Mendengar dari kawan-kawan yang Tapi kan ada ulama yang membolehkan Masalah musik Dan dia juga ahlu sunnah kok Itu gimana Ustad Ya yang membolehkan itu Dianggap syat keluar Itu dari Ibn Hazm Rahimahullah Dan diwasa dahulu itu Tidak diketahui Selain dari Ibn Hazm Yang menyelisihi Akhirnya tadi saya sebut Ima 4 itu Sepakat Mengharamkan Itu dinukil kesepakatan Oleh banyak ulama Jadi kesepakatan itu Ketika sudah dikatakan Disepakati oleh para ulama Tidaknya menyelisihi Itu sesuatu Tidak boleh diselisihi Sebab itu semua umat Di atas Di atas kesepakatan itu Walaupun ini Ustad Saya pernah dengar Jadi Musik itu kan Hanya sebagai pelengkap Tapi yang kita Poin-poinnya itu Sebenarnya itu Yang barang produk jualan kita Itu pelengkapnya Pelengkapnya itu tetap saja Jadi masalah Sama kita sholat Kita sholat kan Kita sudah pakai baju Sudah pakai ini Tetap aurat Jatuh najis Di baju kita Kita sholat ya Kalau di belakangnya Sholatnya syah saja hukumnya Karena najisnya tetap ada Kan jadi pelengkap Berarti sejauh ini Kalau memang ada Kita semua di konten itu Ada musik itu Jualan kita itu Berarti Masya Allah Kita mengkhawatirkan Jadi masalah Ada nas-nas ancaman Misalnya ini hilang berkat Terjadi begini Itu nas ancaman Jadi ancaman itu Dikhawatirkan Tapi pasti menimpa Itu bukan di tangan kita Hal yang seperti itu Ya Barakallahu Masya Allah Al-Fikum Barakallahu Lanjut lagi Handy Dion Ini makin kebuka Alden ini makin Dekat hidupnya Oke Sekarang kita Oke lah Kita sekarang Nggak pakai musik nih Pak Ustaz Sekarang kita udah nggak pakai musik Solusi nih pertanyaannya Kayaknya nih Tapi ini Anda pernah dengar Ya kan saya pernah dengar Itu kontennya itu Dia pakai voice over Ya pakai suara aja gitu Pakai suara Tapi dia suaranya suara Wanita perempuan Wah Nah itu bagaimana tuh Walaupun hanya suaranya aja ya Walaupun hanya suaranya aja gitu Ya jadi perempuan secara Apa namanya Khusus pada suaranya Suara perempuan itu bukan aurat ya Yang boleh dengar oleh orang Dan seterusnya Yang aurat itu Diri dari perempuan Karena itu kata Nabi SAW Almar atau aurah Fai da kharajat Ishtashar fahal syaitan Perempuan itu adalah aurat Kalau dikeluar Itu dibuat Bagaimana gitu oleh syaitan Supaya orang Terfitnah dengannya Baik Saya katakan tadi bukan aurat Karena di Almar Al-Quran Dikatakan Janganlah para perempuan itu Menundukkan suaranya Merendahkan suaranya Sehingga menjadi Pertama orang yang Ada penyakit di hatinya Jadi yang dilarang itu Melirihkan suara Melumbutkan suara Nah itu kan yang membawa fitnah ke orang Tapi kalau perempuan berbicara Datar Wajar Perkara yang Lumrah Itu gak dilarang Karena itu perempuan Boleh dia bertransaksi Misalnya bicara Ke warung Dia beli pak Beli ini Beli itu Kan boleh kan Ya Kecuali kalau dia Gayakan suaranya pak Beli ini Beli itu Itu yang menjadi masalah Bisa jadi fitnah Tapi kalau dia bicara Hal yang datar Wajar Itu lumrah Biasa Gak ada masalah Tapi biasanya kalau voiceover ya Suaranya agak-agak di Ini-iniin ya Ya itu kembali Kembali antem aja Gimana cara nyetingnya Saya gak ikut campur Saya hanya menerangkan hukumnya Kan bukan Bukan usaha bikin konten Ya juga ya Tapi kalau konteksnya Komersil bro Gue malah Bahkan hampir jarang Atau gak pernah kayaknya Hampir gak pernah gitu Denger yang memang didayu Tergantung kebutuhan memang Tapi rata-rata Kalau secara profesional Dan transaksional Ceweknya ya Ngomong normal aja Bukannya kayak Dion Ya gitu Ini kan promo Misalnya apa Dia jualan Ayam gitu Promo ayam ke break hari ini Ayo buruan beli sekarang Misalnya Ikan kita taunya Dengernya suara cewek Mungkin dimaksud saat Seperti itu gitu Kalau batasannya adalah jualannya Kayak gitu Gue gak tau Emang lu Sedesah apa sih Buat pengen tau gue Konten lu kenapa Harus masukin seorang wanita Jualan sablon Gimana sih Ya enggak Maksudnya pengen tau aja Kalau misalkan suara wanita Itu kan katanya kan Yang gak boleh juga gitu kan Gak boleh masuk juga gitu Karena suara Suara Manusia Sudah kejawab ya Alhamdulillah Buat kawan-kawan yang ada di Zoom Silahkan aja ya Untuk gabung ke grup Kasih Solusi Business Club Yang tentunya banyak Privilege Bisa dibilang ya Kawan-kawan yang memang Bisa ikutan syuting Bisa ada webinar gratis Atau mungkin apapun itulah Kebermanfaatan Nah teman-teman gabung aja Dijoin Kita kan udah berapa ya Hampir 10.000 members ya Yang tergabung dalam KBC Atau Kasih Solusi Business Club Banyak keuntungan Privilege-nya Seperti sekarang ini Kita tapping Belum tayang Tapi teman-teman bisa nonton duluan Mantap Ada lagi Andy Dion Pertanyaan Mungkin ya Di ujung pertanyaan Kayaknya nih ya Yang pertanyaan Yang Masih ada musiknya juga sih Jadi misalkan nih Saya sudah Kerjasama dengan klien Misalkan Setahun lalu lah Itu udah Itu di kontennya tuh Ada musiknya Oh yang sudah berlalu Yang sudah berlalu Apakah dihapus Atau gimana ya Nah apakah itu harus dihapus Atau gak Sedangkan kalau dihapus Saya itu Ada udah Akat Akat Emang itu konten Endorse Apa segala macemnya Endorse Semacam itu Itu bagaimana Misalkan Apakah nanti akan jadi Dosa Yang Beli mobil Dari dulunya Bekas pakai riba Mobilnya dijual Atau dibakar Iya Jadi pada hal-hal Ya memang Kita bisa merapikan Bisa kita selesaikan Kita menghindarkan Diri kita dari Masa lalu yang keliru Sepanjang kita mampu Kita hilangkan Tapi kalau itu Di luar Kadar kemampuan Dan pada Harta yang sifatnya Atau pada jenis Usaha yang sifatnya Diharamkan Karena jenis Menghasilkannya Maka itu Tidak dipermasalahkan Pada apa yang telah lalu itu Karena itu orang yang sudah Taubat dari riba Dikatakan di dalam Al-Quran Badan siapa yang datang Kepadanya Nasihat dari robnya Tentang haramnya riba Lalu dia berhenti Maka harta riba Yang sudah Ada sama dia Itu bagi dia Ya dan perkaranya Telah dimaafkan oleh Allah Jadi itu Kalau mirip seperti itu Tidak apa-apa Tapi kalau misalnya Betul saya terikat akad nih Cuman akadnya berapa sih Saya balikin duitnya misalnya Oke Saya Mau hilangin ini Supaya saya Bebas dari hal itu Itu tidak apa-apa Kita kan bisa melakukan Tapi kalau misalnya Itu berbahaya ke kita Maka Yang telah berlalu Ya Biarlah berlalu Masya Allah Nah Ustadz Itu kan yang kita akad sama klien Kalau memang Bukan ada di konten kita Tapi ada di konten orang Jadi Anda punya teman Ustadz Ini cerita dari teman Dia ini dulunya Masa lalunya tuh Ikut dalam satu Acara televisi Dia aja mencari-cari jodoh Emang begitu ya Mungkin dulunya kali Saya juga gak tau ya Pernah ikutan Misalnya program yang Pencarian jodoh Pernah ikutan juga Dia ini Ya kalau mencari jodoh Kan ada CUCW Iya ya 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 Terus dia ikutan juga Kayak semacam battle lipsync Nyanyi-nyanyi Di acara TV tersebut Ya saya membantu teman saya aja nih Ustadz Artinya Nasihat apa yang buat Beli ya Ustadz Soalnya beliau katanya Udah berupaya Untuk komen dan DM Dan chat Ke stasiun televisi tersebut Yang dipostingnya ke Youtube Ada upaya Sampai ternyata gak digubris Apakah kawan Ana itu Juga ikutan berdosa Ustadz Paralelis di dalam itu Udah bergelimbangan naurat Ana gak pengen kawan Ana itu Terjebak dalam hal itu Ustadz Itu itulah yang saya bilang Kalau hal tidak bisa dihindari Di luar kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak mengubahnya seorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Dan yang menubarkan itu kan bukan dia Dia sudah ingatkan juga Dia artinya sudah maksimal Sudah bagus Sudah bagus Nah itu saya pikir juga Gak bisa dia melarang gitu Sebab itu bukan di tangan dia Bukan di pemilik konten Ya warkel lah Oh insyaallah Insyaallah aman gitu Jangan juga diserang kan Kawan netizen kawan saya itu Kan lu masih disitu Bukannya dihapus Lah kan mana tau Iya bener 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 Insyaallah Ada lagi Andy Dion Ada nih tadi Oh satu lagi tapi ya Iya oke siap Soalnya tadi ada riba-riba nih Oh Ya ada Dengan riba gitu kan Saya sebab Misalkan nih Ada rumah produksi gitu kan Itu ada orderan Dari instansi yang emang Riba lah gitu Ya misalkan Dari bank atau di apa Atau enggak misalkan itu orderan Untuk event musik Itu hukumnya gimana tuh Ustaz Misalkan Misalkan kita sebagai rumah produksi nih Atau enggak ya kita orang ya Kayak nerima orderan seperti Contoh misalnya bank ini mau bikin gathering Nah Order ke lu nih Nah iya Ada kan pasti kan Wah bank ini bank ini buat acara Betul Sementara ke lu nyablon doang Iya betul Atau mungkin gathering Buat acara Iya Mungkin dipakai buat bagi-bagi acara Buat pengisi acara saat di acara konser Kan pake nasi kotak Iya kan Iya bener Saya kan cuma bikin doang nih kan Nah itu apakah Kena hukumnya Karena kan kita berarti itu sama aja kayak Ngebantu ya Bukan ngebantu ya Support ya Support si Istansi itu ya kan Atau bikin makanan catering Tapi dipakai untuk Ibadah Ya memang tidak dicontohkan Lu Rasulullah SAW Misalnya Iya kan Gimana Acara kematian Jadi itu begini Kalau Kita Ada orang yang datang ke kita Order sesuatu Yaitu Sesuatu yang halal Kita gak tau mau dipakai apa Lu dia Iya kan Kita buatin sesuatu Buat saja Orang itu mau pakai pada hal yang keliru Hal yang tidak benar Itu antara diri dengan Allah Kita gak usah nanya juga Sebab itu membahani diri kita Nanya Ngapain kita Ini mau dipakai apa Lo beli makanan Nasi bau kesini Mau dipakai acara apa Kan gak etis Kenapa jadi lo nanya-nanya Nabi itu bertransaksi Dengan orang Yahudi Orang Yahudi Itu disebut dalam Al-Quran Makan riba Iya kan Bersama dengan itu Yahudi Jual beli dengan para sahabat Ada sesuatu Makanan gitu Mereka beli sesuatu Nah ada sahabat nanya Ke Yahudi Lo mau pakai apa Mau buat apa Acara agama kalian Toto Gak ditanyain Semua pasalnya itu mau amal Kecuali kalau kita tau Ini orang mau beli pisau Saya kesal banget Sama orang itu Saya bunuh dia Kasih saya pisau Saya beli Ini gak boleh kita jual Karena kita tau dia pakai Untuk apa Bunuh orang gitu Oh enak Islam itu sebenarnya mudah Asalnya kita tau aja nih Polanya nih Semaksud ngundang Orang non muslim ke podcast juga Mas satu lagi boleh gak? Iya boleh Itu lagi deh Jadi sekarang tuh lagi ada Banyak-banyak brand fenomena tuh Yang dia ada artikelnya tuh Emang desainnya tuh Emang yang ke dark-darkan gitu lah Dan yang saya lihat Kayak logo-logo Maaf ya Satani Satani gitu Setan Ya kayak segitiga Terus Atau enggak kayak salib kebalik Sedangkan kan itu kan Logo-logo seperti itu Mohon maaf Kalau saya salah ya Itu kan di Al-Quran Emang tidak ada ya Yang menjelaskan tentang logo-logo itu Lambang-lambang setan Apakah itu dibolehkan Di dalam pakaian gitu kan Karena kan sebenarnya kan Yang membuat Bilang kalau itu tuh logo satani Kan manusia sendiri Bukan dari Dalam istilah Al-Quran Atau hadis gitu kan Cuma kan dia pakai buat penyembahan setan Yang satani kan gue tahu tuh Tapi kan logonya kan Cuma buat Pajangan aja Di kaos biar rame Iya yang si penciptanya Si pembuatnya kan Mengapresiasi bahwa Tuhan yang bener adalah Setan Iya kan gitu kan Satani Api kan gereja setan Gak tahu dia emang gitu Atau emang dia cuma suka dengan logo-logonya aja Gitu kan Kita gak tahu nih Jadi kalau dia ada kehususan Untuk suatu kelompok Suatu kaum Suatu agama Kita gak boleh ikut-ikutan disitu Misalnya ditahu itu Seperti yang disebut Setanik ya misalnya Memang dia membuat Tapi ritual mereka Itu kebiasaan mereka Semua orang tahu Itu logo-logo mereka Itu gak boleh kita Oh gak boleh Karena Rasulullah s.a.w. Bantasyab bahabi kaum Pahuwa minum Siapa yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk Dari kaum tersebut Kecuali Kalau sesuatu itu Umum Semua orang pake gitu Iya Saya makan Saya minum Yahudi makan Yahudi minum Rasulullah makan Saya minum Jangan dibilangin Saya nyurupai orang Yahudi Karena saya makan Dan minum Gak bisa kan Iya Gini juga sih Tapi kalau terkait Dengan perkara agama mereka Ya ada kebiasaan ritual agama mereka Saya ikut mereka Itu yang dikata oleh Nabi Siapa yang menyerupai satu kaum Maka dia termasuk dari mereka Ya Ada dulu Sebagian pakaian ya Misalnya Pake dasi Pake jas Itu kan kadang Populer di sebagian negara-negara Barat Non muslim ya Tapi sekarang itu Sudah tersebar di mana-mana Semua orang pake Maka Kemiripan itu Sudah hilang Sebab ini bukan terkait dengan agama Ini cuma masalah Pakaian doang Ya sama HP ini Dulu HP ini Ketika masih produk Di tengah orang barat Ini kehususan mereka Tapi begitu Berada di mana-mana Semua orang pake Gak ada lagi kehususan Semua orang punya Jadi gak boleh dikatakan Pake hape Tashabu Atau pake facebook Tashabu Semua orang udah pake Kalau kaos Streetwear Kaos Sama Jangan langsung Nyerang Seperti itu Ya Masya Allah Baik Oke oke Pokoknya buat kawan-kawan Yang ada di Zoom Silahkan lempar pertanyaannya aja Nanti kita Ulas ya Kalau memang sesuai dengan tema Di episode berikutnya Karena memang Ini kita lagi siap-siap Hande Dion Kita lagi siap-siap Insya Allah Untuk takjil episode berikutnya nih Kedatangan Bapak Menteri Sandiaga Uno Wih Waduh Mata patah Jadi oleh karena itu Kita tutup disini Mungkin Ustadz Berikan kami nasihat Terutama seputar tema Yang kita obrolkan Pada kesempatan kali ini Ustadz Fadal Barak Jadi tema Pembicaraan kita ini Sebenarnya percetakan Sabu Biasanya itu Teringat warna-warni Dan Ada hal yang Menarik sekali Dari Ramadan ini Ketika kita hubungkan Dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sibarat Allah Wa man ahsanu Minya Allah Sibadah Wa nahlilahu abidu Itulah Celupan Warna dari Allah Dan tidak ada Lebih indah Pewarnaan Celupannya dari Allah Dan kami Hanya beribadah Kepadanya Kenapa dikatakan Sibalah Karena orang yang beragama itu Dari tuntunan-tuntunan syariat Itu berpengaruh Pada dirinya Muwarnai hidupnya Muwarnai hidupnya Itulah harusnya Ramadan Ramadan itu Dengan segala aktivitas Ibadah Kita harusnya Memberi warna Kepada diri kita Jadi jangan Pakaian aja Kita warnain Kita beri warna Yang indah Dalam kehidupan kita Barakalavikum Masya Allah Ustazah aja Ada bridgingnya loh Mempercatakan Pendudukan warna Masuk ke Ramadan Masuk Kalau kita gak mengasah Skill kita di dunia Nah itu dia Buzak ala khem 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 Terima kasih.